Potret BTS dari zaman piyik hingga jadi superstar K-pop, bikin ARMY gemes. Tapi sebelum lanjut ke video, mari subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, agar lebih semangat. Sejak awal berkarir di industri musik K-pop, mereka telah menarik perhatian publik. Namun kesuksesan besar yang mereka raih tak terjadi secara serta merta. Semua mereka lalui dengan menumpahkan darah, keringat, dan air mata. Namun pengorbanan mereka tak sia-sia. Kini, bahkan orang-orang yang bukan penggemar K-pop tahu siapa BTS dan warna ungu yang identik dengan mereka. Nah, memasuki tahun ke-8 BTS, tak ada salahnya kan bila kita melakukan kilas balik perjalanan grup ini dalam sejumlah potret masa lalu, sejak debut hingga sekarang para idola K-pop yang baru menetas, pasti mendambakan penghargaan grup yang terbaik. BTS meraihnya dalam sejumlah ajang penghargaan, salah satunya di Melon Music Award 2013. Utah debut BTS diistilahkan sebagai Vesta, dan BTS selalu merilis foto grup untuk momen spesial ini. Foto ini, adalah dari Vesta pertama tahun 2014. Tak hanya foto resmi, Big Hit juga kerap merilis foto-foto di balik layar pemotretan Vesta. Seperti yang satu ini, contohnya. Memasuki tahun 2016, BTS makin unjuk gigi di jagad musik Korea Selatan. Pada tahun tersebut, mereka menelurkan hits demi hits seperti, Fire, dan, Blood Sweat Danters. Sejak debut, BTS selalu tampil di Idol Star Athletic Championships, bahkan langganan juara. Mereka terakhir kali tampil pada 2017, dan belum kembali berlaga di ajang olahraga ini. Billboard mencatat pada 2016 untuk pertama kalinya BTS membubuki peringkat pertama social chart. Setahun berikutnya, J-Hope DKK meraih top social artist di Billboard Music Award, dan pada 2018, giliran mereka manggung perdana di ajang ini. Memasuki 2019, BTS makin tak terbendung. Mereka tampil untuk pertama kalinya di Grammy Award. Dua tahun kemudian, mereka dinominasikan dalam ajang ini di kategori Best Pop Duo Group Performance. Pencapaian BTS yang membanggakan tak hanya terjadi di bidang musik. Mereka beberapa kali berbicara di sidang umum PBB dan juga hadir di acara kenegaraan. Salah satunya berpidato pada hari pemuda pertama tahun 2020 di Gedung Biru, Seoul, di depan Presiden Moon Jae-in. Terakhir, adalah unggahan terbaru dari akun Twitter resmi mereka, saat artikel ini ditulis. Cuitan yang menyertai foto ini, menggambarkan bahwa pengaruh BTS sudah mendapat pengakuan dari industri fashion kelas dunia. Tuitnya berbunyi, Ad BTS garis bawah TWT menerima undangan untuk menyaksikan peragaan tagar Luswuton berikutnya dari Ad Virgilablog. Bravo, BTS. Kita tunggu transformasi apalagi yang akan mereka lakukan pada masa mendatang.